Oke guys kita lanjut ke game keempat ya antara Evos Glory melawan BG Tron Alpha kita lihat aja guys ya masih match point guys buat Evos ada baksi ya dari Super Ken dan anak walah Anavel disini dia pakai Alpha ya emang sudah dibawakan juga hura-hura kaget aja gitu kan ya semenjak di game yang ketiga tadi dan adanya hero-hero power sekarang menjadi pilihan untuk Evos Glory dan bahkan mereka punya banyak crowd control ini dia dengan di band nya Digi bisa jadi mereka juga sudah mengeliminasi salah satu jawaban tadi dan banyaknya crowd control seperti ini jelas kalau apnya di belakang memang harus ada juga dan kecepatan farming dari Anavel yang harus kita nantikan sekarang Apakah dia bisa match-up berhadapan dengan Super Ken Oke dan kalau ngelihat dari Moreno ya ini dia menggunakan terima dia akan bisa mengantisipasi nantinya Super Missouri pastinya kalau nantinya tiba-tiba monstros tiba-tiba di sebelahnya ya hampir saja bisa didapatkan karena tadi ada satu katapul yang harus dia hilangkan ya untuk bisa mendapatkan perolehan goal lagi ya lihat begitu ramainya ya lain milik Brans benar-benar saling cover meng-cover juga antara dreams Brans dan Hai emang sih ya hampir saja sempat untuk bisa menggunakan dari woknya ya ya transformnya ya memang membuat dirinya imun saya sped of alpha juga memang sudah langsung dulu pas enggak pernah sederhana sederhana tipis banget flicker hampir aja bisa mendapatkan poin kill di awal itu kuwakit juga subah untuknya juga dari teman-teman info slory merasih bisa bertahan atau serangan kejut yang dilakukan oleh emant tuh flash demo seberasa juga ya tadi ya bahkan mengenai ke dreams yang harus membuang pulau tertol pertama ya selamat dari tertol sudah mulai dipok dan lebih ke fitur alpha yang sedang memegang kendali untuk tertol yang pertama Yap sudah level 4 pula dari midlanernya dari akhirnya super kenyang dapet tapi terlalu beresiko akankah mereka mau memulai lagi bagaimana jalannya pertanyaan-pertanyaan terbabnya masih terbuka dengan begitu bebas lebih sambil aja langsung kabur ya setelah ada semangat itu tinggalkan lagi liap dan tripnya masih level tiga sih kan saya melalui dikulakan waktu trus wadudrim woye tipis banget satu terakhirnya Oh tipis banget coy Aduh gila gila harus mundur dulu ngerigis ngerigis terserap oleh Fluffy tapi lucky for dreams itu baru udah nggak kelihatan sama sekali bener pixel HP ya one pixel HP yang terlihat tadi dan ternyata juga ya enggak kena karena enggak terlalu memaksakan tadi buat Morino maju tapi ini bener-bener power berarti untuk Cecilion yang dibawakan return alpha sepertinya ini adalah salah satu senjata rahasia juga bagi mereka dari sisi pemilihan hero karena mereka penting banget butuh poin di sini dan kalau mencapai di sini emang unggul level ya di atas dari brand dari matchup antara Roger dan juga cukup kesulitan Oke tapi Fluffy ditabrakkan kayak begini sorizo akankah mau maju ke bagian depan karena tadi sudah terlihat ada beberapa source yang dikeluarkan dan juga untuk dreams ya ya Secret Hammer lagi-lagi tapi wah perlahan juga Biggeron Alpha mereka dapetin keunggulan loh dengan adanya tadi objektif ke arah turtle dan juga gold yang bisa mereka pelan-pelan belum terjadi first blood sejauh ini karena mereka bermain cukup hati-hati sama-sama pelan ya levelnya ya dan kita belum melihat juga adanya implosion yang bener-bener ada gitu yang dipakai karena masih menunggu momentum untuk dreams nya juga masih mencari kapan kesempatan yang sangat tepat untuk dikeluarkan pusat ya sementara kita alpon yurisya iva sudah dapetin ini disini sudah dapetin counternya moreno guys yang dikumpulkan juga ini juga tidak mungkin momentum dari masing-masing romers itu saja ya untuk ikril untuk editnya juga jangan tertol ini akan menjadi ritual pemanggilan dari kedua belah tim yang akan berkumpul dan bergondong-gondong menuju ke arah turtle pit yep Anavel hadir dengan sudah level 8 cepet banget petang farming yang baik sementara sekarang di bagian bawah mengamankan dulu karena satu monster jungle dream serah posisi ada Klaukun juga di area tengah siap bergabung bersama dengan rekan-rekan dan juga Black Dragon pom belum mau take off sejauh ini belum masih dilihatin dulu ya mencari informasi sembari juga setelah kenapa nge-rekan keadaan pula nah itu dia gimana Moreno disini juga membawakan satu purifa ya Jadi dia jelasnya akan selamat di belakang dan bisa memberikan damage yang cukup besar. Selamat tidak tersentuh dan itulah yang terjadi tadi. Wah pancernih, oke. Berubah bentuk lagi. Masih melihat dari kejauhan. Tapi momen tadi bagus banget sih sebenarnya ya dari If Was Glory. Udah ada implosion, kena dua, bisa ditarik ke belakang. Tapi Moreno-nya bebas. Moreno-nya bebas, dan akhirnya siapapun yang ada di depan, ya bisa dipoke balik kan. Ya, kena bad impact mungkin, dengan bad fish-nya juga masih ada. Dan Zorizo dengan Fluffy, pelan dan pasti karena Fluffy ini juga set up team fight-nya. Dan bisa dipatahkan oleh Biketron Alpha. Ini lama-lama EXP-nya dia ada, di bawahnya si Zorizo. Dan sebenarnya kalau melihat dari pola farming-nya Anavel, dia cukup baik ya untuk bisa mengejar juga dari segi ketertinggalannya. Bahkan sekarang level-nya juga cukup imbang dengan adanya Super Gen. Tapi eksekusinya nih, ini masih belum terlihat If Was Glory memegang kendali. Karena tiba-tiba dengan adanya keunggulan, Turtle-nya didapetin Sorizo, dapetin 3 kill, 3500. Iya. Langsung nge-swing gold-nya buat Biketron Alpha. Dan ini bukan hanya Roger yang misalnya jadi berbahaya ya, Cecilion juga sama. Dan Dodonya bisa main jauh, emannya mungkin bisa agresif lagi. Iya, dan sekarang conceal sudah untuk dikeluarkan, tapi gagal untuk bisa mendapatkan ke arah Brans. Terlihat di area tengah. Akankah Sorizo, Sorizo, ya. Terlihat di atas yang berhasil dihancurkan pula dan bahkan Eman. Di sini masih cukup aman pula. Oke, di bagian bawahnya masih dibiarkan sendirian ya. Buat si Fluffy-nya. Karena setup di Turtle-nya. Turtle-nya terakhir ya. Tidak mau ambil semua objektif yang bisa mereka dapatkan. Akankah menjadi satu. Perfect lagi Turtle. Tapi terjatuh untuk kali ini. Ada satu infosions. Wah, terbiasa kebanggaan. Tapi pergerakan yang memiliki oleh Fluffy juga cukup terlambat. Tumpahnya loh. Tapi gak mau di follow up sih. Semuanya mundur teratur. Di follow up Jabron bisa jatuh tumbang ya. Dua target. Tapi sayangnya Moreno-nya tidak tersentuh. Dan akhirnya dibalaskan keadaan dengan adanya damage yang disumbang. Ini justru Dreamster yang harus ke pick-off dua kali atas inisiasinya tersebut. Ya, dan satu tambahan lagi. Kita selalu melihat dua kali yang naga yang memang selesai implosion baru dia datang ya. Jadi lumayan terlambat karena memang ada di tempat yang cukup jauh tadi. Jaraknya yang terlalu terpisah. Ya, karena kombonya mungkin ya. Fluffy-fluffy-fluffy. Nantinya untuk mengejar ke arah Moreno bisa ditugaskan lah. Sosok dari Fluffy tersebut. Terus diambil guys. Unoffel gak dapetin buff-nya. Ada satu spear apa-apa yang harus dikeluarkan. Oke, karena memang sekarang dalam keadaan yang cukup tertekan. Bahkan Outer Bottom Tourade juga akan segera dihancurkan. Di menit yang kedelapan. Kill-nya gak terlalu banyak. Tapi banyak banget momen-momen yang bisa diciptakan levels glory dipatahkan. Ya, benar nih. Jelasnya bermula untuk Moreno juga ya. Yang harus bisa ditargetkan karena sedari-tadi free hit ini. Ini diberikan terus-beterus Moreno di belakang. Dan ini membuka ruang gerak bagi Eman untuk mengumpulkan goal juga. Oke. Dan Eman-nya juga disini cukup bisa mendapatkan power-nya ya. Jadi lane juga benar-benar super offensive. Betul-betul nekan juga ke arah branch-nya yang ini walaupun memang belum ke take down. Tapi susah banget nih bisa dapetin space. Ya. Dan lihat begitu dapetin ya objektifnya dari tarotnya yang memang dicabut. Begitu dengan Alpha. Mereka gak kendorin sampai di sana. Mereka tetap reassured. Mereka akan ambil lagi crips demi crips. Isi jungle minik ethos. Dan mereka bisa menuju untuk ke objektif selanjutnya. Karena selama ini ya kita melihat Moreno ini selalu jalan di belakangan. Terlihat baik-baik saja. Tidak. Hampir saja mendapatkan cara Fluffy. Terdengar satu flicker tadi sudah dikeluarkan bulan. Dari Ki ya. Masih bisa dihindari dengan super baik. Dan bahkan Unforful Buff kali ini sudah melingkari karna dari Moreno. Dan bahkan Orange Buff masih bisa didapatkan oleh Anavel. Oke tapi ada informasi gimana retribution sudah dipakai. Apakah 30 detik cukup untuk Evo's Glory. Kalau mereka mau mencoba atau mengkontes di Lord ini. Masih di Lord yang biasa. Tapi kayaknya susah juga ya. Karena dipangerin tertulisan. Ini Dreams nya masih mencari celah juga untuk bersama-sama ke dalam. Ser. Walaupun bisa guys. Kayaknya. Waduh. Navel, navel, navel. Eh super kan tipis. Buset. Nah triple kill gila. Tapi mati guys. Waduh. Tinggal Moreno doang loh. Buset. Ngeri guys. Ngeri guys. Ngeri guys. Bernafas lebih panjang lu lagi. Walaupun Dreams lagi-lagi menjadi pertukaran nyawa. Itu. Yang menjadi satu keuntungan juga untuk Evo's Glory. Yaudah semuanya orang ke Dreams. Dan akhirnya dibalikin. Iya. Dan Anavel tadi ya. Perjuangan yang cukup berat terlihat dari Anavel. Tapi dia masih sanggup untuk mendapatkan triple kill juga. Tentara ini pelan dan pasti. Brunch juga udah mulai loh. Bisa mengeliver damage ya. Meskipun memang belum sanggup untuk menumpangkan Moreno. Yang sanggup untuk menjaga sendirian juga. Dan akhirnya purify Moreno kepake. Yip. Tadi ketancep deh pake Spirit of Misery-nya. Tapi satu buah. Ehm. Cancellation ya dari Ki. Tadi terhadap inisiasi yang dilakukan online Dreams juga itu udah bagus banget sih. Yip. Tapi mungkin untuk permasalahannya bakal dimulai sekarang ya. Gimana Moreno? Dia sudah memiliki S2 in 1. Jelasnya ini dari Bad Fist. Ehm. Super kill. Bersar banget dengan memberikan efek slow. Kelawan-lawannya juga. Ehm. Evo's Glory. Kalau mereka mau mencoba untuk melakukan sprint push. Sebenernya mereka bisa banget. Karena mereka punya potensi untuk menggantung. Mengirimkan branch. Jalan sendirian. Nanti timpainya baru kumpul nih. Ada spare of destruction. Yip. Itu dia. Dan. Mungkin. Kalau ngeliat dari 3 kali inisiasi yang dilakukan online Dreams ya. Yang akhirnya juga mau menukarkan nyawanya. Memang. Agak sedikit terlembat untuk dari segi. Black Dragon form ya. Dreams Dreams. Hati-hati. Siapa yang akan dikejar? Hei. Saya juga kaget tadi. Terkejut kita ya. Terkejut beneran-beneran. Tapi kayaknya. Enggak sih. Mereka gak mau yang terlalu. Hei. Kayaknya. Satu poin pasi lagi akan langsung dilakukan oleh pasi-pasi player ini. Bahkan sekarang ada di area atasnya. Fluffy. Akan landing ke arah mana. Sudah bersiap untuk melakukan ponchnya. Tadi terlihat dari Roger. Emannya standby di bagian bawah. Oper Fire Tandu udah dikeluarkan pula. Tapi sekarang Dreams. Masih melihat dari kejauhan. Oh ini researchnya keluar banyak loh. Hei. Fluffy. Wah terlalu sih. Terlalu berani dia. Ini dia akan menjadi informasi yang cukup mahal. Tapi konsil balasan. Konsil. Terdengar juga. Tapi untuk Imos glory mereka akan menarik lordnya. Ke area sisi mereka. Tapi gak di reset aja. Karena berbahaya juga ya. Mau kontes. Gak ada black dragon form juga. Dan sekarang justru kembali di take over oleh Biggeron Nova. Oke Biggeron Nova mengapil kembali bagaimana. Dreams. Kuset. Wah gila guys. Gila guys. Eh. Iya. Gak bisa guys. Moreno doang gak bisa bro. Moreno bocor. Bocor guys. Bocor. Kayak ye. Wah gak bisa guys. Gila. 3-1 cok. Wah. Gigi. Gila. 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 Wah. Kelas. 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 seketika wajah sebagian loh kalau Wow sang robot merah dicakar habis-habisan ditabrak habis-habisan mereka meredah sesaat mereka disiksa sesaat tapi lihat balasannya mereka diturunkan keluar mereka dendam robot gagal circle Evo kelas glory Tantang Onyx di upper bracket final oke Mas Ade Wow valid 3-1 sesuai kan emang kayaknya harga disayang kan kita disiapkan ya mungkin beda-beda tapi tapi di luar itu wah tadi merinding banget sih lihatnya ternyata nonton langsung kayak lebih merinding itu ya lebih berasa beneran sih tadi saya kaget juga langsung wah gila itu si grillnya play make play banget sih ditambah juga tadi ada kayaknya ada kenokap dari Lord juga ya ya ada semua lengkap itu semua keren banget sih keren 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 yes moment banget banget itu saja kan dari tadi kan mereka kalah live kayaknya mereka tadi ada beberapa mistake yang mereka lakuin jadi akhirnya mereka kalah kan sih di awal cuma itu keren banget boleh simponi of skills nya itu luar biasa sih dan bisa dibilang ya Anavel best alpha player sih dia bener-bener tahu powernya seberapa kapan harus masuk kapan harus keluar bahkan tadi dia nge-doge skill 1 untuk pelikir edit pakai ulti gitu dia udah sampai sehatam itu dengan hero itu dan lihat simponi of skills kalau udah basuk bareng udah komit bareng udah 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 no no answer saya harusnya power pick juga power pick juga balik lagi manisnya setengah alpha ya oke untuk sekarang mari kita bisa dengarkan bagaimana interview bersama dengan vivos glory kita lihat dulu guys ya Hai sisih sisih nangis hahaha Masa ade sisih nangis Masa ade sisih nangis Masa ade Ivo's glory wow terus belaju melalui upper bracket luar biasa dan melihat bagaimana performa mereka kok kayaknya heboh banget tadi Fluffy kemenangan ini begitu nge-hype kah untuk kamu apa kemenangan yang sudah kamu tunggu-tunggu kah ya kemenangan ini udah saya tunggu-tunggu sih sebenarnya akan soalnya saya ditungguin juga sama player bigatron Oh ekspresif banget dari tadi ya ini ini bener-bener luar biasa akhirnya ketemu lagi kemarin kayaknya baru ketemu evos glory kita budaya hari ini ketemu lagi dan kita akan lihat nanti ya besok oke responnya saat ditunggu pada saat terakhir reguler season ya apa tuh gimana apa kalian menjawab penantian dari bigatron apa ku responnya apa responnya ketika Oh apakah tertantang dan jadi responnya biasa aja sih budaya sebenarnya kan mungkin panas sekali player bigatronnya jadi ya kalau gua sih pribadi biasa aja biasa aja tapi menang ya dan menunjukkan bahwa memang ini masih ifos menjadi masih masih menjadi most wantednya bigatron alpha ini kalian pembuktiankah memang ah nggak bisa kalah nih dari bigatron apa emang pembuktian nih tetap jadi most wantednya bigatron peran jadi memang kita ngeliat dari bigatron lag kedua hanya kalian bisa mengalahkannya sekarang pun kalian melakukan hal itu satu lagi tetap kalah semen kalian turunkan ke lower bracket kita ngelakuin kayak biasa sih kayak maksudnya nganggap semua tim sama jadi melakukan yang terbaik setiap roundnya sih lawan yang terbaik namun bigatron tuh digadang-gadang menjadi tim yang terkuat juga karena melihat dari reguler season mereka tapi gimana sih kalian melihat sang robot merah di match pembukaan mereka hari ini ya kalau dibilangkan Mas kuat ya emang kuatlah nyatanya bisa top 1 terus juga dari game match-match tadi kita maksudnya nggak ada yang menang gampang ataupun kalah gampang semuanya match seru jadi ya emang itu membuktikan kualitas bigatron juga lah wow tapi sebenarnya kalau dibilang kalian itu udah bertarung dari kemarin di day pertama ini menjadi pertandingan kedua kalian di playoff sedangkan untuk bigatron ini pertandingan pertama pembukaan di playoff jadi sebenarnya ini sekeuntungan kah buat kalian sebenarnya dari regular season ke playoff ini berada di mungkin bukan di upper bracket makanya kali ini kayaknya bisa lah ngalahin top klasemen ya kalau dibilang keuntungan enggak juga lah pasti di regular season juga kita maunya upper bracket juga ya pasti kayak tadi yang ku bilang kita lakuin yang terbaik setiap roundnya lah terus juga dari persiapan semuanya udah dari coaching staff udah pasti udah siapin semuanya juga namun dari kalian sendiri sebelum match ini berlangsung apa yang kalian mungkin lakukan dan perbincangkan spesial untuk pertarungan upper bracket ini ada nggak nggak ada sih kayak match-match biasa aja lawan tim yang lain juga sama aja sama aja menarik ya pastinya kalau kita melihat di game ketiga tadi what happened with annavel kayaknya diincer mulu ya halo gimana tuh annavel di game ketiga tadi kayaknya diincer mulu kamu disusahin sama Ken sih kayaknya nggak dikasih farming sama Ken jadi gimana nih tapi ternyata kalian berhasil mengamankan poin kemenangan di match kali ini ketemu Super Ken yang dari season sebelumnya juga bisa dibilang ini kalau tadi ya sama coach Aldo ex coachnya bilang Super Ken ini salah satu jungler yang berpotensi yang paling luar biasa nih di MPL Indonesia menurut kamu seperti apa nih annavel ya emang jago soalnya Super Ken standar jungler saya anjay sebagai standar junglermu ya sebagai standar berarti kamu ingin terus menggapainya dong ya bisa dibilang gitu lah namun sekarang kamu sudah berhasil memenangkan match melawan Super Ken apakah ini berarti sesuatu kamu sudah mencapai standar itu lagi beruntung sih lagi beruntung tapi sudah sampai ke standar itu belum kayaknya belum soalnya Super Ken lebih unggul dibanding saya anjay wow dalam bidang apa tuh ya decision making lah pastinya menarik saling respect satu sama lain dan itu ditunjukkan kali ini kalian tetap bertahan di upper bracket namun lawan kalian esok hari adalah sang Raja Langit Raja Hutan harus berhadapan dengan Raja Langit tentu ini akan menjadi menarik buat kamu sendiri lawanmu esok hmm ada Syairi dan juga Onyx fanatic Onyx bagaimana kalian melihat untuk pertempuran di upper bracket esok hari kalau akun katanya mau jawab sih kalau Onyx ya Bu deh ya main kayak biasanya sih Bu deh main kayak biasa bentar kayak biasanya kalian tuh gimana sih ini play off ini pasti gak mungkin biasa terlihat semua orang tuh terkaget-kaget terheran-heran dengan bahkan kemenangan kalian ini aja membuat banyak banget orang berteriak ya main kayak yang udah kita latih di scrim sih ya namun ada pressure gak sih melawan Sun's God apa? ada pressure gak untuk melawan Sun's God? gak ada gak ada karena kalau kemarin kami katanya Cloakun God bener gak sih Cloakun? gak bener tapi Dreams bagaimana nih persiapannya besok ketemu Raja Langit nih yang udah tripit champion nih mungkin apakah masih sepercaya diri hari ini kah? ya apa ya kayak saling percaya sama satu tim kan udah main aja udah percaya itu kuncinya ya mungkin kita bisa melihat bahwa kali ini EVOS terlihat sangat solid belum lagi lihat EVOS fam dari tadi bernyanyi kali ini memberikan lampunya memberikan lightnya tolong EVOS glory mereka ingin mendengar sesuatu dari kalian Reggie biasanya mau ngomong terus sih udah 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 buat EVOS fam nih buat EVOS fam buat EVOS fam ya terima kasih lah udah dukung kita terus terus apalagi buat EVOS garis keras yang selalu dukung kita terus buat koreo koreonya juga keren banget ramein lagi besok karena satu kemenangan lagi kalian bisa menjadi wakil dari Indonesia untuk MSC kalian sadar akan hal itu? sadar lah sadar lah bisakah kalian menggapai itu? ya berdoanya pasti lancar semuanya lah dan mari kita doakan untuk kelancaran pula untuk kemenangan kali ini dari EVOS GLORY sambutlah sang EVOS GLORY ya guys ya kita lanjut ke match selanjutnya guys bye bye